Oke guys, selamat datang di channel TRL The Retrofit Lite Kali ini langsung aja Aku mau kasih tau kalian tentang tutorial Membuka headlamp dari CBR150RR ini Jadi buat kalian yang pengen pasang projektor Pengen belajar pasang alis Atau mungkin headlampnya berembun Kalian bisa memperbaiki sendiri atau memasang sendiri Di rumah, ini tutorialnya Langsung aja lanjut Oh, tapi sebelum itu guys Jangan lupa buat subscribe channel ini Agar kita tetap semangat Tim kita tetap semangat Buat terus kasih tutorial yang bermanfaat buat kalian Dan juga jangan lupa buat like Oke, langsung aja lanjut Kita langsung ke prosesnya guys Pertama kita bisa lihat disini ada 3 baut Tolong tunjukkan 1, 2, dan 3 Itu kita lepas ya Samping kiri dan disamping kanan Dari headlamp itu ada baut L Kita pake baut L buat membukanya guys Nomor 5 nih kita pakenya Jadi sebenernya membuka Mika headlamp CBR150RR ini cukup simple dan mudah Kalian tinggal ikutin aja tutorial yang aku kasih sekarang ya Kalian bisa lakukan sendiri di rumah Dan Pake bantuan temen juga Kalo misalnya masih baru-baru awal Pengen buka-buka Coba-coba Ya bawa lah temen atau siapa Kayak gitu buat bantu kalian guys Oke Tadi baut-bautnya Totalnya sudah ada 5 baut yang kita lepas ya Dan sekarang kita tinggal tarik aja Oke Ini sudah dilepas Nah Oke selanjutnya kita akan Kasih kalian tutorial buat membuka Mika dan reflektor ya Memisahkan Mika dan reflektornya Sebelumnya jangan lupa Buat ngelepas dulu Kabel dari lampu kota ini Karena nanti kita akan Panaskan Headlampnya ya guys Yang diperlukan untuk Membuka Mika headlamp Dari CBR adalah Ini kita pake heat gun aja Buat memanaskan Terus selanjutnya kita pake tang Seperti ini ya Dan Biasanya sih kita pake kardus Kayak gini aja Biar Mika nya itu gak calar Jadi tetep utuh dan tetep bagus Oke lanjut yuk Oke guys Proses pemanasannya adalah Seperti ini Kita panasin Secara keliling Beberapa waktu ya Perlahan-lahan saja Jangan terlalu terburu-buru Ingat heat gunnya Jangan terlalu jauh Dan jangan terlalu dekat juga Dengan headlampnya Kalau terlalu dekat Kalian bisa melelehkan ya Kalau terlalu jauh Panasnya juga nanti Gak akan maksimal Panaskan sampai dirasa Lemnya melunak ya Jika sudah dirasa Lemnya melunak Baru kita hentikan pemanasannya Oke Kita sampai di tahap Mencongkel Reflektor dari micanya Oke kita butuhkan Alat ini ya guys Kalau kalian gak punya Tang seperti ini Kalian bisa pake Obeng Minas Cuman nanti hasilnya kurang rapi Kalian bisa congkel-congkel Seperti ini ya Perlahan-lahan Nah itu dia Kita kelihatan lemnya Tujuan dari Memakai heat gun Adalah untuk melunakkan Lem tersebut Jangan terlalu lama Karena nanti Bagian yang hitam-hitam itu Jadi leleh Misal kalian masih Kesulitan mencongkel Berarti pemanasannya Masih kurang ya guys Kalian tambahkan lagi Diconkel secara Berkeliling Seperti ini ya Oke setelah di congkel-congkel semua Langsung aja kita angkat Itu dia lemnya Terlihat Nah Langsung aja diangkat Seperti itu Dan terpisahlah reflektor Dari micanya guys Sesimpel ini Selamat mencoba Di rumah ya guys Jangan lupa Buat subscribe lagi Biar kita tetap semangat ya Oke Sampai ketemu Di video tutorial Kita selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.